Kenapa menghalang-halangi orang untuk mengambil? Padahal di dalam komunikasi via WhatsApp, dia sudah menjanjikan hari Senin atau Rizvasa. Kepika memang kita ingin ke sana, tantenya Jen untuk mengambil, ini bukan pengacaranya loh, keluarga. Tapi alasannya apa? Oh ini karena dalam permasalahan hukum, jadi silahkan hubungi pengacara saya. Ini konyol. Jadi Mr. Cecep, saya kasih tau, Anda tuh konyol. Anda konyol sebagai manusia itu. Sebagai laki-laki, Anda tidak bertanggung jawab. Kenapa? Anda sudah memperjanjikan dengan keluarganya Jen untuk mengambil barang pribadi. Sekali lagi Mr. Cecep, saya kasih tau, itu barang pribadi, Anda nggak punya hak. Menggunakan, bahkan menyimpan dan sebagainya. Karena apa? Saya katakan, kalau kita kembali dari statement KUA, pernikahan mereka itu tidak dicatatkan dan dia sudah menjatuhkan talak, berarti selesai. Kutus. Gitu loh. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan surat somasi kepada saudara Cecep, Ajak, Sudra Ajak, atau Mr. Cecep. Supaya segera memberikan barang-barangnya Jen. Supaya bisa diambil. Kayak contoh mobil. Itu masih ada nilai. Kemudian kamera, barang pribadi, baju, ada celana, ada kemudian sepatu dan sebagainya yang nilainya puluhan juta. Jadi jangan saudara menghalang-halangi dengan alasan harus bicara dengan pengacara. Apalagi meminta saya untuk menghubungi saudara, apa namanya, pengacaranya. Buat apa? Kalau memang Mr. Cecep punya niat baik, hubungilah kita. Atau hubungilah daripada tantenya. Kalau memang tidak mau berhubungan dengan pengacaranya, tidak masalah. Tapi jangan menghalang-halangi gitu loh. Seperti orang yang tidak bertanggung jawab terhadap janji yang sudah diberikan. Dan kemudian yang kami sangat geram adalah di dalam media selalu dia mengatakan kenapa tidak bawa barangnya sekalian. Ini kan konyol gitu loh. Jadi Mr. Cecep ini konyolnya sudah ampun-ampunan. Kalau memang saudara sudah mengatakan di media kenapa Jen tidak mengambil, mau diambil tapi dilarang. Atau mau ambil setidak janya diberikan izin dong. Sudah janjian tapi dilempar lagi ke pengacara. Hei Mr. Cecep, apa mau kamu itu? Gitu loh. Terima kasih.